Jari sarapan dulu di Cililin Sudah dialun-alun ini Assalamualaikum kawan Selamat pagi Tapi ini tayangnya jumpat sore ya Selamat Shalat maghrib jauh Ini lagi menuju jalur Dari Cililin Ke Sereang Lewat Apa ya itu Muka payung itu kalau tidak salah nama tempatnya Saya memang tidak tahu tempatnya Tidak tahu nama daerahnya Nanti jalur ini ada di Router Quest di blog saya Nanti teman-teman bisa download ya mapsnya Ikuti bagaimana perjalanannya Siap Tadinya saya pilih jalurnya dari Cililin itu Karena pertimbangannya ini kan hari libur Jalur ke CWD itu pasti rame banget Tahunya Saya lupa Lagi Kalau di Cililin itu ada Pembangunan Pembangunan proyek pembetonan jalan Jadi sama aja lama Ini jam 8 baru nyampe sini Baru mau Ke titik startnya Ini titik startnya di Belokan Muka payung Ke lembah curugan Kalau teman-teman udah nonton video saya yang ke warung Amlong Keluarnya dari sini juga Tapi dari arah sana Sekarang Saya nyoba dari arah sebaliknya Dengan jalur yang agak berbeda Nanti menuju Soreangnya Alfamart Ini kesempatan terakhir teman-teman Buat Stok logistik Di Alfamart ini Karena Di sini beloknya ke kanan Eh ke kiri Udah gak ada Alfamart lagi Ada juga warung-warung Mungkin itu juga Yuk jauh Tebingnya mantap Masya Allah Alakbar Alakbar Shadownya pake banget Kuadrat jauh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Keren parah ini Ini kerennya keterlaluan Baru intro loh Masuk jalan Masuk ke jalur ini Udah kayak gini Disini curukan gunung putri Di persimpangan ini Kalau Teman-teman ke bawah Itu lewat jembatan Yang ada Sungainya itu Itu shadu banget itu Dan kalau ke atas ini Itu ke arah Cikoneng Soreang Sini juga bisa sih Cuma Saya lebih tertarik Saya lebih tertarik ke yang ini Soalnya lewat jalurnya Yang semi-semi Hutan jauh Kalau disini mah Banyak perkampungannya Disini nanjak-nanjak Tapi shadu lah Insya Allah Go Ini nanjaknya Kalau di kamera Emang gak kelihatan Parah ini Aspal butut pula Tunggu ini saya belum pernah nemu jalur kayak begini kita jalan di pinggiran tebing, bener-bener tebing persis banget keren ini disana lembah sungai itu di bawah itu saya bener-bener seribu persen rekomendasi teman-teman buat kesini jauh ini enggak jauh dari titik start loh udah kayak gini tebingnya itu disana tuh ada air terjun kecil terima kasih batunya basah jauh ini jalurnya persis kayak waktu ke ke Malangbong tuh kayak gini masih nanjak-nanjak nih lembus hutan muka payung tebingnya eksotik banget tuh waduh terima kasih terima kasih tebingnya nemu tebing lagi ini keren keren Joe ini jalurnya keren banget ini di hutan pinus ini tebing-tebingnya oke banget eh ini udah sebagian ditanamin kopi ini istirahat dulu di shelter petani ini sekalian isi ulang air minum lumayan ini sekarang udah jam 9.15 udah nyampe sini perkiraan mah ini udah mau duhur gitu udah di tengah-tengah ternyata baru awal aja udah syahdu abis Joe keren istirahat dulu nafas abis isi air minum langsung cabut lagi gak boleh kelamaan disini jauh nyamuknya gede-gede kalau berhenti kelamaan tuh gak anas jir lanjut lagi kesana mumpung mataharinya udah mulai tinggi ini tadinya sih kirain mau hujan taunya enggak alhamdulillah ada persimpangan yang sini ke hutan terus yang sini cenderung lebih menyusuri sungai karena dari tadi ini emang sungai ini kalau pengennya mah saya ke hutan sini cuma sayang rasanya kalau kesuman sendirian mah nanti ngajak Bang Opik ini disini tuh lewat hutan nih yang jalur-jalur bener-bener belusukannya disini ini kalau yang disini jalur-jalur desa jalur kampung lagian saya juga pengen pengen ke sungainya eh ke hutan nantilah sama Bang Opik tapi dari arah sebaliknya nanti kita coba lagi keluar dari atas sana ada kok jalurnya saya udah ada gambarannya cuman pengen ke sungai itu udah deket tuh sungainya kelihatan ini sebentar lagi mau masuk jembatan Cibitung katanya namanya jembatan Cibitung airnya keren gitu dari sungai yang kecil gini tapi mengikis gunung yang kayak begitu kebayang gak umur sungai ini kan itu gunungnya gak mungkin terkikis sebentar mah kayak apa Grand Canyon itu kan sungainya gak terlalu besar itu Colorado River tapi yang dikikis coba berapa ratus meter itu lebarnya itu ini di depan ini jembatan Cibitung gak cuman di daerah Betawi aja punya Cibitung Suna juga punya Cibitung tuh jembatan Cibitung dengan landscape yang wow surga ini surga ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kehujanan kayaknya jadi shelter bagus nih tapi ya jangan salah goa yang kayak gini biasanya kesukaan ular lanjut lagi aneh ya jalur syahdu kayak gini tuh saya malah kepikiran back soundnya tuh lagu I'm just a regular everyday normal sakit nih salah soundtracknya jalur yang simpang pertigaan tadi kan membelah gunung yang itu itu ada perkampungan disana nah nanti dari sana tuh 12 12 ke sana tuh udah perkampungan lagi menuju ke Ciwidei ya asik nih sungainya ya Allah ini grade 8 ini view nya 9 kalau view 9 kalau dari segi nikmat jalurnya tuh saya kasih 8 ini kayaknya loh ya ini belum belum nyampe tengah ini nanti perkampungan depan itu di tengah dan udah mulai masuk kabupaten Bandung itu kalau gak salah apa itu ya puncak mulia gitu kanan atau kiri puncak mulia saya gak pernah hafal nama daerah eh makanya saya bikin komut biar temen-temen cari tahu sendiri ini bener-bener sepi banget eh ah ya Allah suasana yang kayak gini nih ya lanjut lagi masih ada tanyakan ini yang bikin berhenti dulu jauh jantung eh ini gempuran tanjakannya udah setengah jam terakhir ini gak berhenti-berhenti dipaksain juga akhirnya ya harus menyerah jauh saya gak akan ngelawan tanjakan saya pengen menikmati tanjakan jantung udah mulai rada ngeluh barusan makanya berhenti dulu ini menurunin heart rate terus lanjut lagi ini kan ngelewatin gunung itu tuh ini udah dongak loh ini kameranya ini kalau datar nih nah ini datar kameranya datar ini kalau ngikutin tanjakan ini tanjakan dan itu gunungnya itu puncak mulia gitu kalau gak salah saya kurang tahu nama-nama daerahnya sih yang pasti ini saya menuju puncak mulia udah nyampe atau belum saya gak tahu nanti tau-tau sore ang weh tau-tau sanona weh heart rate nya turunin dulu terus enjoy nanjak lagi yang penting sehat jauh masih panjang jauh lanjut lagi zigzag lagi gitu weh terus sambung menyambung sampe kabodoh join to join until stupid gitu ya bahasa inggrisnya ya bahasa inggris ala masayung Anastasia ada motor best lagi biar kelihatan strong Allah Akbar ini nanjaknya no play play ini oke berhenti lagi begitu dan seterusnya sampai akhirnya habis tanjakan lepas dulu jauh soalnya yang tanjakan barusan tuh ternyata ternyata ada tiga lagi yang kayak begitu ini yang ketiga ngambil kesini ke arah puncak mulia aduh namanya puncak mulia jauh berarti di atas ini kalau lewat sini nanti nyambungnya juga kesini juga bedanya ini nanjak duluan saya milih mudun duluan lah udah normal lah tuh saya mah bongkar bekal dulu tadi dibekalin sama istri kalau nyampe rumah masih awet kan dan yaa gak enak juga buruk pisau ini udah deket nih itu kalau gak salah punggungnya gunung singa itu gunung singa oh udah deket berarti ini kampung apa namanya puncak mulia oh ini puncak mulia siap-siap ternohon pak mohon-mohon siap ternohon pak puncak mulia masjid 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 yang di soryang tuh sebilulungan udah keliatan dari sini itu gunung singa kalau itu gunung singa berarti teknur ada dibalik situ yaitu cikadu kalau gak salah mantap joe kalau dari cililin nanyaknya kalau saya udah ada di puncak mulia teorinya sekarang tinggal mudun teorinya ya tapi itu disana masih ada keliatan nganjak kejis nikmati aja tinggal sisa-sisa ini setengah dua belas nanti ketemu masjid salat dulu ternyata kalau ke puncak mulia itu dari arah manapun nanjaknya gila nih apalagi ini kalau dari kutawaring ini lebih nenggak dari yang tadi saya lewatin cuma durasinya lebih pendek kalau tadi saya gak ya nenggak sih nenggak cuma durasinya lebih panjang kalau ini nenggak banget tapi pendek switchback setelah hujan beberapa hari ini aliran irigasi yang dari jalur sungapan tuh drus banget eh nyamung kesana dan itu nanti ngelewatin ke Tehnur nanti saya coba bikin video nyusurin nyusurin jalur irigasi ini yang dari arah tawaringin sana yang ke apa yang pesantren itu loh nantilah next video ya keren keren kutawaringin gak jadi akhirnya ke Tehnurnya langsung bablas pulang aja lah sholat di rumah jalur yang tadi itu bisa temen-temen akses nanti di blog saya di rute quest linknya ada di deskripsi kalau dari pengalaman barusan kayaknya itu mah lebih ke lebih ke goes uphill endurance kayaknya tapi kalau temen-temen senengnya emang goesnya berpetualang dorong-dorong ceria gak apa-apa tadi juga saya kalau dorong sih gak apa cuman berhenti berapa kali gitu menikmati tanjakannya tadi enjoy lah pokoknya mah view nya yang penting tuh yang disuguhin dari track tadi tuh view dan alam pedesaan yang bener-bener pedesaan banget eh yang suka eh gue ke tempat yang kayak gitu mah harus nyoba jom sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum terima kasih